Halo Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua Jadi kemarin itu saya ingin menginfokkan Cuaca di kawasan Malang Raya itu Tidak, sedang tidak bagus ya Karena memang kemarin Tanggal 8, 8 Juli 2023 Itu memang cuaca lagi Jelek-jeleknya, sempat Di wilayah Malang bagian selatan itu juga banjir Yang menyebabkan Apa namanya, jembatan penghubung Antara Malang ke Lumajang itu putus Dan sekarang ini saya menunjukkan cuaca di pagi ini Tanggal 9 Juli 2023 Di kawasan Bromo Tengger Semeru Jadi cuacanya sangat cerah sekali Jadi karena memang mungkin perbedaan Dari anomali iklim Dan disana juga Gunung Semeru terlihat cerah banget Itu sangat cerah Jadi kalau teman-teman ingin wisata ke Bromo Memang Sekarang itu tidak bisa diprediksi ya Karena memang sebenarnya bulan Juli ini adalah musim kemarau Yang kita tuh bisa Wisata ke Bromo dengan cuaca yang Sangat cerah sekali seperti ini, cuma terkadang Memang kayak kemarin Dikarenakan cuaca yang tidak menentu Anomali iklim Itu cuacanya sangat buruk sekali Yang berdampak Banyak ya di saudara-saudara kita Yang terkena musibah kemarin Dan sekarang ini cuacanya sangat cerah Jadi kalau teman-teman tanya Mas, bulan apa? Yang bagus wisata ke Bromo? Ya sebenarnya bulan Juli kayak gini itu bagus Teman-teman, Juni, Juli, Agustus, September itu bagus ya Karena tidak masuk ke musim penghujan Masih musim kemarau Perubahan Tapi ya karena iklimnya sudah tidak menentu Ya seperti ini Di Malang sana itu kan awan ya Dia mendung teman-teman ya Di sana itu mendung Karena berangkat dari rumah tadi itu kan kabute udah mulai turun ya Sekarang jam Berapa ini? Jam 9 kurang itu kabute udah mulai turun Jadi ini info singkat Cuaca pagi ini tanggal 9 Juli 2023 Di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Saya bakalan sering update wisata Bromo Buat teman-teman yang suka Silahkan di subscribe ya channel saya Ini ada ikut nih Lagi kendel-kendele kesini tuh Enak dong Anda ini orang medeni kok Cementetnya ngejendela ngisor Ini adalah salah satu kafe yang ada di Kawasan TNBTS Kafe 360 tertinggi yang ada di Pulau Jawa Di Jawa Timur kayak gitu Oke terima kasih ya Ini info singkat Disini juga gak begitu rame Mungkin karena kemarin Mendengar kabar apa Cuaca ekstrim Jadi mungkin pada mengurungkan niat ke Bromo Ternyata pagi hari ini cerah banget Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb